Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Jadwal fase grup Liga Eropa 2022 Match Day keempat, tanggal 13 dan tanggal 14 Oktober 2022. Serta daftar klasemen, top score, top assist, dan clean sheet. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini jadwal fase grup Liga Eropa 2022 Match Day keempat, Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Feyenoord vs Michelin, kick off jam 23.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Bodo Glimm vs Arsenal, kick off jam 23.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan SCTV. Dinamo Kyiv vs Renes, kick off jam 23.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. AEK Larnaka vs Fenerbahce, kick off jam 23.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Real Betis vs AS Roma, kick off jam 23.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Union Saint Gilhoys vs Braga, kick off jam 23.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Nantes vs Freiburg, kick off jam 23.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Karabakh vs Olympiakos, kick off jam 23.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Berikut jadwal match day keempat di hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Lazio vs Stumgras, kick off jam 2.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Manchester United vs Omonia, kick off jam 2.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Real Sociedad vs Serif Tiraspol, kick off jam 2.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. PSV Eindhoven vs Zurich, kick off jam 2.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Ludo Goretz vs H.J.K. Helsinki, kick off jam 2.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Union Berlin vs Malmo, kick off jam 2.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Krabzonspor vs Monaco, kick off jam 2.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Ferenc Farros vs Cervana Zvezda, kick off jam 2.45 waktu Indonesia Barat, live UEFA TV dan video. Berikut daftar klasemen sementara Liga Eropa. Di grup A, Arsenal memimpin dengan koleksi 6 poin. Diikuti PSV Eindhoven dan Bodo Glim 4 poin. Di grup B, Fenerbahce dan Renes Memoleksi 7 poin. Diikuti AEK Larnaka 3 poin. Di grup C, Real Betis memimpin dengan koleksi 9 poin. Diikuti Ludo Goretz 4 poin. Serta AS Roma 3 poin. Di grup D, Union Saint-Gillois memimpin dengan koleksi 9 poin. Diikuti Braga 6 poin. Serta Union Berlin 3 poin. Di grup E, Real Sociedad memimpin dengan koleksi 9 poin. Diikuti Manchester United 6 poin. Serta Serif Tiraspol 3 poin. Di grup F, Feyenoord, Michelin, Lazio, serta Stumgras Memoleksi 4 poin. Di grup G, Freyberg memimpin dengan koleksi 9 poin. Diikuti Karabakh 6 poin. Serta Nantes 3 poin. Di grup H, Ferenc Farros dan Monaco mengoleksi 6 poin. Diikuti Trap Zonspor dan Cervena Sevesda 3 poin. Berikut daftar top skor Liga Eropa. Cody Gapo dan Santiago Jimenez mengoleksi 3 gol. Berikut daftar top asis Liga Eropa. Evander memimpin di daftar top asis dengan 3 asis. Berikut daftar clean sheet Liga Eropa. Mark Flecken, Alex Ramiro, Sahruddin Mehmedeliev, Mateus, serta Yoksye Benhen Memoleksi 2 clean sheet. Demikian jadwal fase grup Liga Eropa match day keempat. Terima kasih dan salam sports. Berikut daftar top asis.